Indra Syafri coret enam pemain Timnas U20 Indonesia dari TC Katar ke Jakarta, termasuk jebolan Piala Dunia U17 2023. Pelatih Timnas U20 Indonesia, Indra Syafri mencoret enam pemain dari TC Katar, termasuk salah satunya adalah jebolan Piala Dunia U17 2023. Setelah kurang lebih delapan hari menjalani TC di Katar, Timnas U20 Indonesia menjalani TC di Jakarta. Indra Syafri mencoret enam pemain dari TC Katar, kemudian memanggil 13 pemain baru untuk TV di Jakarta. Total ada 34 pemain yang mengikuti TC Timnas U20 Indonesia di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2023 hingga tanggal 28 Januari 2024 mendatang. Dari 26 pemain yang dibawa ke TC Katar, enam diantaranya telah dicoret oleh Indra Syafri. Dilansir bolasport.com dari akun Wunderkit.id, mereka adalah M. Iqbal Setian, Tonci Souter Ramande, Ramadan Yusuf, Nathan Faryel Kusuma, M. Rafli Ikram Selang dan Asril Aymar Mohana. Tonci Souter menjadi satu-satunya jebolan Piala Dunia U17 2023 yang dicoret Indra Syafri untuk TC di Jakarta. Pemain PLPP Papua tersebut mencatatkan satu penampilan di Piala Dunia U17 2023 saat Timnas U17 Indonesia menahan imbang Ecuador dengan skor 1-1. Meski begitu, peluang Tonci belum tertutup untuk kembali ke Timnas U20 Indonesia. Hal ini dikarenakan Timnas U20 Indonesia saat ini diproyeksikan jangka panjang untuk banyak agenda dari Piala AFF U19 2024 hingga Piala Dunia U22 2025. Lebih lanjut, tak hanya soal promosi dan degradasi, Indra Syafri pun menekankan bahwa dalam TC yang diikuti oleh 34 pemain ini nantinya akan ada beberapa agenda. Pelatih berusia 60 tahun ini telah mempersiapkan beberapa agenda untuk mengetes kualitas para pemain Timnas U20 Indonesia. Salah satunya adalah dengan mengadakan laga uji coba, karena di TC Qatar belum sempat melakukannya. Timnas U20 Indonesia hanya melakukan internal game dengan membagi dua tim. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!